Baik, kali ini saya akan mencoba mengetes signal encoder dari motor servo karena terjadi permasalahan saat servo diberikan signal on dari mainboard mesin bordir DAO saya sudah coba cek di bagian driver tidak bermasalah dan sekarang bagian pengecekan di bagian encoder mungkin di video selanjutnya saya akan mencoba untuk membuat tutorial perbaikan di bagian driver servonya sekarang saya akan menunjukkan cara pengetesan encoder motor servonya baik sesuai dengan keterangan tadi pin 1, pin 2, pin 3, pin 4, pin 5, pin 6 pin 1 positif, pin 2 negatif, pin 3 signal W kita masukkan tes pen ke negatif 5V dan kita berikan tegangan 5V kita coba cek di nomor 3 signal W dan kita putar motor servo secara perlahan dan lihat yang ada di signal ini menunjukkan signal terdeteksi di tes pen untuk signal W baik baik kita juga cek bagian signal W negatif oke bagus signal V bagus bagus signal V negatif bagus bagus signal U bagus 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 min Z W tidak ada ke depan ke depan signal ke depan W tidak terdeteksi tidak terdeteksi ini yang terdeteksi A U min A U min ini Kedipan sangat sempit jadi sedikit perputarannya sedikit-sedikit karena ini signal sesuai dengan encodernya 2500 per satu putaran jadi dari menyala dan mati sangat sempit oke signal AU juga bagus signal BV bagus signal min BV bagus berarti disini ada permasalahan di signal min ZW juga di signal ZW tidak ada kelipan berarti ada permasalahan oke dan kita pastikan bahwa encoder di motor servo ada bermasalah itulah yang membuat servo ini tidak berfungsi secara normal baik begitu caranya begitu caranya untuk pengetesan di encoder motor servo terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih telah menonton